Peta jalan konferensi pengembangan industri broiler ini memang perlu dipikirkan. Dan saya kira peta jalan tidak sangat mudah. Sering kita bicara, mari kita buat roadmap. Ya roadmap itu sebenarnya bisa, setiap orang bisa membuat itu. Persoalannya adalah konsistensi komitmen untuk bisa melaksanakan. Melaksanakan itu yang saya kira butuh keseriusan kesungguhan dari seluruh stakeholders. Dan promosi konsumsi hasil ternak, promosi konsumsi daging ayam juga harus terus dilakukan. Supaya kalau konsumsi ini meningkat otomatis juga. Tidak hanya dalam dan di luar negeri termasuk ekspor yang perlu dilakukan. Dan karena itu menurut saya ini adalah kerja bareng seluruh stakeholders. Supaya bagaimana perungkasan ini ayam broiler khususnya itu bisa memberikan manfaat dan ideal. Ideal. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh industri perunggasan dari hulu sampai hilir ya. From farm to table. Diperlukan penanganan yang bersifat holistik, yang menyeluruh dan tidak fragmented. Ini kata-kata kunci. Nah saya kira karena multisektoral ya. Jadi Kemenko Perekonomian disarankan untuk membentuk semacam national poultry task team atau task force. Dengan tugas utama antara lain untuk secepatnya menyiapkan roadmap atau peta jalan transformasi atau meordinasi industri perunggasan yang berasaing, efisien, memiliki resiliensi atau dayan dan inklusif. Perunggasan di Indonesia terutama itu adalah tanggung jawab kita semua. Semua stakeholder bukan hanya pemain ayam saja atau perusahaan, tapi tanggung jawab kita semua. Karena apa? Sementara perunggasan ini mungkin satu-satunya sumber protein yang sangat-sangat kecil pengaruh impornya dibanding sama yang lain-lain. Seperti sapi atau dan sebagainya. Dan kita mempengaruhi hampir 70% persediaan protein di Indonesia. Ini jangan sampai gagal. Menyeret tidak kurang dari sekitar 13 juta tenaga kerja beserta derivat-derivatnya atau multiplier efeknya. Sehingga pertemuan seperti saat ini saya sangat senang. Tapi mari sekali lagi saya berharap ada leader yang bisa menggiring untuk diwujudkan menjadi suatu konsep atau apa yang bisa disumbangkan sama pemerintah. Dan saya berharap pemerintah juga bisa mengikutinya dengan baik. Dan tentunya pemerintah juga harus menempatkan orang-orang yang memang dia mengerti tentang perunggasan ini secara baik. Sehingga betul-betul nanti merupakan satu ketahanan yang luar biasa. Apa yang dicita-citakan sebagai eksportir mudah-mudahan itu juga bisa terjadi. Saya akan kembali bahwa transformasi itu juga bukan hanya di hulu, juga perlu dilakukan di hilir. Penuhnya hilirisasi peningkatan jumlah RPHU, peningkatan cold storage, peningkatan retail outlet dan sebagainya itu dalam upaya memangkas pasokan, rantai pasokan sehingga ketersediaan lebih gini, sehingga ke masyarakat pengusup sih. Dan juga bisa menekan harga dengan memotoran dan distribusi. Kalau misalnya hilirisasi ini dapat ditekankan dan setelah dipaksakan, insya Allah akan membantu meringankan beban di hulu sehingga hilirnya lebih berjalan. Termasuk fasilitas cold storage dan BPU yang teren kafe dan semakin banyaknya jumlah outlet retailnya itu. Pak Mulatno sudah meletakkan dasar-dasar di bidang pendataan. Pak Ketut sudah meletakkan dasar-dasar di bidang koordinasi antar kementerian. Sekarang Pak Dirjen yang baru kita harapkan lebih tinggi lagi dari sekedar pendataan dan integrasi dan juga koordinasi dengan kementerian yang lain, selesaikan masalah supply demand. Jangan hanya berkutat pada masalah sisi supply, tapi lakukan juga persoalan di on-farm dan juga lakukan persoalan ini di hilirisasi dan juga persoalan di ekspornya. Karena Pak Menteri sekarang ini sangat gandrung dengan ekspor. Jadi coba Pak Dirjen yang baru ini mendapat kesempatan untuk berprestasi juga. Dorong dari kita semua untuk membuat Pak Dirjen yang baru berprestasi. Kalau Pak Dirjen yang baru berprestasi, sukseslah perungkasan kita. Dorong Pak Menteri pertanian juga supaya berprestasi. PEMBICARA 1 sesuatu yang kecil, misalnya satu kabupaten, satu provinsi, ini sudah dituntaskan itu. Menjawab apa yang diminta Pak Rahmat tadi juga itu. Kalau satu-satu berhasil, nah itu keberjadian sudah bisa diperbanyak lagi. Sesimpel itu saja sebenarnya. Karena itu krisis kepercayaan itu harus dihapus dengan kerjarian. Pantunya ikan hiu makan tomat katanya. Sektor perungkasan maju SDM Indonesia lebih terhormat gitu kira-kira. Mantap. Dengan demikian acara kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyelenggaraan IPC ini. Sampai jumpa di kegiatan IPC berikutnya. Maju terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.